Salam jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu sekalian di Monas Jawa Radah Kembali lagi kami hadir Informasikan perkembangan terkini pembangunan pasar modern Pertama di Flores, Nusa Tenggara Timur yang dibangun di Kota END Dan seperti ini kami gambarkan terlihat ada keren besar yang mengangkat Coran beton Yang akan dipasang untuk melanjutkan pengerjaan ke lantai 2 nantinya Dan tiang beton untuk lantai 1 semuanya sudah berdiri Teman-teman bisa melihat Yang ada di pasar sebelah kiri yang nantinya dibangun dua gedung Yakni kiri dan kanan dari ruas jalan tengah pertokohan Dan kedua gedung ini nanti akan dihubungkan dengan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang diatasnya Sehingga manusia melintasi diatas dan kendaraan di bawah JPO Dan seperti ini proses pengangkatan tiang coran beton Yang akan dipasang di tiang balok atau coran beton Yang sudah berdiri tegak saat ini Teman-teman bisa melihat Seperti ini kondisi atau penampakan pengerjaan pembangunan Pasar modern pertama di NTT yang dibangun di Kota ND Dan untuk diketahui pembangunan pasar tersebut dibiayai APBN 2023 Dan pengerjaan ini sudah berlangsung sejak awal 2024 ini Dan ini merupakan jawaban atas proposal yang diajukan oleh Pemkap ND Pasca kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo ke Kota ND pada tahun 2022 silam Dalam rangka memimpin hari lahir Pancasila dan juga berkesempatan mengunjungi pasar mengelani ND Salah satu pasar tradisional yang ada di Kota ND Salah satu pasar tradisional yang ada di Kota ND Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton